Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean, semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kematian terapi seks ini menjadi berita utama karena detail tragis putar pembunuhannya yang membuat frustasi. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya, tanpa bahasa basi lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Emy Nicole Harwick lahir pada tanggal 20 Mei 1981 dan diadopsi oleh pasangan Tom dan Penny Harwick. Dia dibesarkan di Lansdale, Pennsylvania, bersekolah di North Penn High School dan lulus pada tahun 1999. Dia kemudian pindah ke Los Angeles, California pada tahun 2001. Di sana dia menyelesaikan gelar sarjananya di California Polytechnic State University, kemudian melanjutkan untuk mendapatkan gelar Master of Arts dalam Psikologi Klinis di Paparin University. Setelah mendapatkan gelar Masternya, dia mendapatkan gelar Doktor untuk studi lanjutan tentang seksualitas manusia. Dia kemudian bekerja sebagai seorang terapi seks yang memberikan counseling kepada klien menangani kekerasan dalam rumah tangga. Emy saat bersemangat dengan pekerjaannya, dia melakukan banyak penelitian dengan fokus pada berbagai gangguan fisik dan psikologis, serta trauma terkait eksploitasi seksual dan isu-isu yang melibatkan identitas seksual dan gangguan bipolar. Pada tahun 2014, Emy menggunakan pelitiannya di lapangan untuk menerbitkan buku pertamanya, The New Sex Bible for Women. Dengan nama besarnya di dunia ini, Emy diundang ke berbagai acara TV dan acara bincang-bincang untuk berbicara sebagai seorang ahli dalam seksualitas manusia. Dia mengabdikan dirinya untuk membantu wanita lain memahami diri mereka sendiri. Dia juga mengelola grup jaringan online untuk para perempuan agar bisa terhubung satu sama lain. Di luar dunia bekerja, Emy menyukai film horror, musik heavy metal, dan fotografi. Teman-temannya mengenalnya sebagai orang yang sangat cantik, pintar, dan penuh rasa ingin tahu. Dia berempati dan peduli tidak hanya terhadap pasien yang dia rawat, tetapi juga kepada semua orang yang dia kenal. Emy juga sangat aktif dan bugar dan pernah bekerja sebagai seorang pelatih pribadi yang menerbitkan video tentang berbagai latihan kebugaran. Saat dulu berkuliah, Emy bekerja sebagai seorang bartender dan melakukan pertunjukan tari di klub malam. Di sanalah saat bekerja, dia bertemu dengan seorang pria bernama Garrett Pursehouse. Pria berbadan tinggi dengan penampilan yang bagus. Garrett bekerja sebagai seorang spesialis IT dan fotografer, tetapi minat aslinya adalah dunia komedi dan juga akting. Setelah pertemuan itu, Garrett dan Emy mulai berkencan, dan menurut teman-temannya Garrett berbeda dari pria yang biasanya dikencani oleh Emy. Emy melihat Garrett sebagai pilihan yang aman, seorang yang tidak akan selingkuh darinya dan seseorang yang tidak akan menyakitinya. Tetapi ketika hubungan mereka dimulai, teman-temannya mulai memperhatikan ada perubahan pada diri Emy. Dia berhenti bergaul dengan teman-temannya, dan mereka mulai bertanya-tanya apakah Garrett yang melarangnya untuk bertemu dengan mereka. Namun situasi yang terjadi malah lebih buruk. Garrett menjadi kasar secara fisik. Emy menahan pelecehan tersebut untuk waktu yang singkat, dan dia mendokumentasikan semua yang Garrett lakukan. Tetapi dia tetap berharap bahwa segalanya akan berubah nantinya. Pada akhirnya setelah satu setengah tahun berpacaran, Emy memutuskan Garrett pada bulan Juni 2011. Dia juga mengajukan perintah perlindungan terhadap Garrett yang mengklaim dalam dokumen pengadilan bahwa dia pernah mencekik, mendorongnya ke dinding, menendang, mendorongnya jatuh, dan juga memukulnya. Perintah perlindungan pertama ini tidak pernah benar-benar dikabulkan karena Emy tidak menindaklanjuti petisi. Pada tahun 2012, Emy mengajukan perintah penahanan baru, dan dalam petisi ini dia menambahkan bahwa saat dia sedang mengemudi bersama Garrett di dalam mobil, Garrett mendorongnya keluar dari mobil yang bergerak dan meninggalkannya di pinggir jalan raya sendirian. Dan setelah setiap insiden pelecehan, dengan gaya klasik dari para pelaku kekerasan, Garrett akan meminta maaf dan memohon pengampunan. Emy juga melaporkan bahwa Garrett masuk rumahnya beberapa kali. Insiden pertama terjadi pada bulan Maret 2012, di mana Garrett mendobrak masuk dan menghancurkan 10 bingkai foto. Lalu dia menerima pesan darinya yang memperingatkan bahwa keadaan akan menjadi lebih buruk pada hari berikutnya. Kesokan harinya Garrett muncul lagi, berdiri di luar rumah dan memainkan musik. Dengan semua kejadian ini, perintah penahanan dikabulkan. Kemudian, 4 tahun setelah perpisahan, seseorang mulai masuk rumah Emy, mencuri album fotonya, dan menghapus semua foto dan data dari komputernya. Emy yakin bahwa Garrett yang berada di balik kejadian ini, tetapi dia tidak punya cara untuk membuktikannya. Emy merasa kalau Garrett masih mengunti dia, dan pengalaman inilah yang mendorongnya untuk mengejar karir di bidang konseling. Dia ingin menggunakan pengalamannya untuk terjun ke bidang di mana dia dapat membantu orang lain yang pernah mengalami kekerasan seksual. Setelah putus dengan Garrett, Emy bertemu dengan seorang aktor dan komedian bernama Drew Carey. Drew tidak seperti pria lain yang pernah dikencani Emy, dan dia berpikir bahwa Drew adalah pria yang baik. Keduanya memiliki hubungan yang baik dalam waktu satu tahun berpacaran. Pasangan itu pun bertunangan, tetapi pada tahun 2018, pasangan ini membatalkan pertunangan mereka dengan mengatakan bahwa mereka telah berpisah secara baik-baik. Garrett menjadi semakin gelisah melihat hubungan Emy terpampang di seluruh surat kabar dan situs gosip. Dia marah dan cemburu melihat betapa bahagianya Emy bersama orang lain. Pada tanggal 17 Januari 2020, Emy dijadwalkan menghadiri konferensi industri bisnis dewasa dan juga acara penghargaan. Garrett juga hadir di sana, bekerja sebagai seorang fotografer untuk acara tersebut. Ketika Emy berjalan di karpet merah, Garrett menjadi sangat gelisah dan dia mulai meneriaki Emy dengan mengatakan bahwa dia munafik. Garrett juga mengatakan bahwa Emy telah menghancurkan hidupnya. Seorang saksi menggambarkan bagaimana pria itu meratap dan menangis. Emy tetap berusaha tenang dan mencoba untuk meredakan situasi. Dia meraih Garrett, membawanya ke tempat yang lebih tenang dan mendudukannya di atas bangku. Mereka berdua berbicara selama 45 menit di mana Emy meminta Garrett untuk melanjutkan hidupnya. Rekan-rekan Emy mengatakan kalau Emy ternyata guncang dan mereka menawarkan untuk Emy tidur di rumah mereka. Namun Emy menolak mengatakan bahwa dia merasa aman di rumahnya sendiri karena punya teman serumah. Pada minggu-minggu berikutnya, teman Emy membantunya untuk mengganti kunci rumah dan membelikan semprotan merica untuk membela diri. Dan pada tanggal 12 Februari 2020, Emy mengirimkan pesan kepada Drew untuk memberitahunya bahwa dia mau bertemu dan berbicara dengannya. Tentu saja Drew sangat senang mendengar kabar dari Emy sehingga dia menjawab bahwa dia akan senang melakukan hal itu. Drew juga mengatakan kalau dia masih mencintainya dan mereka sepakat untuk bertemu setelah hari Valentine. Hari Valentine tahun 2020 dimulai sebagai hari yang normal bagi Emy. Di pagi hari, dia dan temannya pergi mendaki melihat matahari terbit kemudian jalan-jalan di Hollywood Hills. Dia sangat bersemangat untuk mengajak temannya berkeliling area tersebut sambil menunjukkan berbagai landmark. Kemudian dia berbicara dengan temannya tentang rencana yang dia miliki untuk malam itu di mana dia dan beberapa orang teman-temannya akan pergi ke pertunjukan musikal di pukul 7 malam. Malam itu, Emy meninggalkan rumahnya untuk pergi ke pertunjukan. Dia mengenakan kalung rosario, jaket kulit, gaun bluedru, dan sepatu put. Sementara teman serumahnya yang bernama Michael tetap tinggal di rumah dan pergi tidur di sekitar pukul 9 malam. Tak lama setelah tertidur, teman sekamar Emy terbangun karena ada suara seperti piring pecah. Tetapi dia tidak terlalu memperhatikan karena dia mengira kalau itu hanyalah Emy yang telah kembali pulang ke rumah. Di pukul 1 dini hari, Emy pulang ke rumah. Dia lalu mengirimkan pesan teks ke temannya dan meminta untuk dikirimkan foto mereka tadi saat pergi. Dan di pukul 1 lebih 5 menit, Michael terbangun lagi. Kali ini Michael mendengar apa yang terdengar seperti suara teriakan dan suara gedepuk yang cukup keras. Dia segera menyadari bahwa Emy mungkin sedang diserang. Dia dengan panik bangkit dan mencoba untuk mencari ponselnya. Tetapi dia tidak dapat menemukannya sehingga dia berteriak untuk mencoba menangkut-nangkuti pelaku. Kemudian dia lari keluar rumah tetapi dia mendapati dirinya berada di halaman yang dikelilingi oleh pagar. Sehingga dia memanjat pagar besi itu dan melukai dirinya saat keluar dan berlari ke rumah tetangga. Dia mendatangi rumah tetangga yang berbeda dan mengetuk pintu karena tidak ada yang membukakan pintu. Hingga di pukul 1 lebih 14 menit ketika dia akhirnya melihat seseorang yang berjalan di jalan dan meminta mereka untuk menggunakan teleponnya menelpon ke 911. Ketika polisi tiba di tempat kejadian mereka pertama kali berbicara dengan Michael yang benar-benar terlihat panik. Dia mengungkapkan betapa parahnya situasi kepada polisi dan mengatakan kepada mereka bahwa dia mendengar suara teriakan dan kemudian suara seseorang terjatuh. Wawancara ini terekam pada rekaman kamera di tubuh polisi. Michael mengatakan kalau dia sudah memanggil untuk mencari Amy tetapi tidak pernah ada jawaban. Sepertinya polisi tidak benar-benar memahami gawatnya situasi pada awalnya dan tidak menganggap serius Michael. Tetapi akhirnya mereka menyadari bahwa mereka perlu melakukan pemeriksaan. Mereka kemudian masuk ke dalam rumah dan mereka menemukan Amy yang berusia 38 tahun terbaring di tanah di bawah balkon kamar tidurnya yang setinggi 6 meter. Amy masih hidup namun dia terlihat berjuang untuk bernafas. Terlihat jelas bahwa dia menderita trauma kepala yang parah. Polisi juga menemukan adanya luka di leher yang menunjukkan bahwa dia telah dicekik sebelum dia jatuh dari balkon. Amy segera dilarikan ke rumah sakit tetapi beberapa jam setelah tiba pada pukul 3 lebih 26 menit di pagi hari Amy dinyatakan meninggal dunia. Tentu saja polisi sangat curiga dengan kematian mendadak Amy. Mereka tidak mengerti alasan apa mengapa Amy tiba-tiba terjatuh dari balkon. Orang-orang yang keluar bersamanya di malam itu mengatakan bahwa Amy tidak mabuk atau berada di bawah pengaruh obat-obatan. Sehingga polisi langsung curiga bahwa Amy telah dibunuh. Ketika para penyelidik memeriksa di sekitar rumah Amy mereka melihat bahwa kaca pintu yang menuju ke rumah Amy telah pecah. Pada malam kematian Amy Michael terbangun karena suara pecahan kaca. Disimpulkan yang sebenarnya dia dengar adalah suara penyusup memecahkan kaca pintu itu. Kemudian polisi menemukan adanya noda darah di sekitar pintu serta noda darah di lantai rumah. Polisi segera memeriksa milik siapakah darah itu. Polisi juga menemukan jejak manik-manik Rosario dari kalung Rosario yang dikenakan oleh Amy. Manik-manik itu ada di ruang tamunya menuju ke kamar tidur dan juga balkon. Di balkon penyelidik menemukan sebuah jarum suntik tergeletak di atas lantai. Awalnya mereka mengira kalau itu mungkin berisi heroin. Walaupun itu sedikit tidak masuk akal karena teman-teman Amy telah memberitahu bahwa Amy tidak menggunakan obat terlarang. Dia bahkan jarang merokok dan juga minum alkohol. Polisi segera melakukan pengujian saat isi dari suntikan itu dan mereka menemukan ternyata berisi nikotin dalam dosis yang mematikan. Polisi kemudian menemukan bahwa salah satu tetangga Amy memiliki kamera bel pintu yang menangkap pergerakan di rumah Amy pada malam pembunuhan. Dari pemeriksaan otopsi menemukan bahwa ada bukti luka di jari dan tangannya yang konsisten dengan jenis luka defensif yang menunjukkan bahwa dia terlibat pertengkaran dengan seseorang. Mereka juga menemukan adanya DNA di bawah kuku jarinya yang kemungkinan besar karena dia mencoba mencakar dan melawan penyerangnya. Hasil otopsi juga menunjukkan bahwa Amy menderita luka parah pada otak, hati, dan panggulnya. Panggulnya hancur total akibat terjatuh dan kemudian ditemukan adanya luka di lehernya terutama pada otot pengikat. Terjadi pendaran yang konsisten dengan pencekikan manual. Tetapi penyebab kematiannya yang sebenarnya adalah akibat trauma benda tumpul di kepalanya yang diteritanya akibat terjatuh. Pemeriksa medis menetapkan bahwa penyebab kematian Amy karena pembunuhan. Diperkirakan Amy telah dicekik dan diserang sebelum dia dengan kejam didorong dari balkonnya hingga jatuh dari ketinggian 6 meter. Karena menjadi sangat jelas bahwa ini adalah pembunuhan, polisi membawa teman-teman Amy untuk memuancarai mereka tentang siapa yang mungkin ingin menyakiti Amy. Dan semua orang yang ditanya memberikan satu nama yaitu Garrett Pursehouse yang adalah mantan pacar Amy. Sekitar 13 jam setelah kematian Amy pada tanggal 15 Februari 2020, polisi mendatangi rumah Garrett dan menangkapnya. Serta menuduhnya telah melakukan pembunuhan terhadap Amy. Ketika mereka masuk ke dalam rumah, mereka menemukan jarum suntik yang cocok dengan apa yang mereka temukan di balkonnya Amy. Ketika dia pertama kali ditangkap, uang jaminannya ditetapkan sebesar 2 juta dolar Amerika dan Garrett membayar uang jaminan itu sehingga dia dibebaskan. Tetapi dia ditangkap kembali 2 hari kemudian. Dalam persidangan yang dimulai pada menunjukkan bahwa Garrett tidak hanya masih belum melupakan Amy, tetapi dia tidak punya kendali atas emosinya. Dan itu menunjukkan bahwa dia sangat terobsesi dengan Amy dan akan melakukan apapun untuk bisa kembali bersamanya atau membalasnya. Setelah pertemuan singkat itu, Garrett entah bagaimana menemukan nomor telepon Amy dan mulai mengiriminya pesan. Dia memintanya untuk mulai berbicara lebih banyak, tetapi Amy menolak. Dia mengatakan bahwa mereka tidak perlu berbicara lebih jauh. Setelah ditolak, Garrett mengirimkan pesan teks menelponnya berkali-kali dan meninggalkan banyak pesan suara seperti orang menangis. Hal ini menyebabkan Amy memblokir nomornya dan kemudian mengganti nomornya yang baru. Dia juga memasang kamera keamanan dan mulai menyimpan lebih banyak dokumentasi tentang apa yang dia alami. Dia menulis email untuk dirinya sendiri untuk itu. Darah yang ada di sana dan DNA dari bawah kuku Amy semuanya cocok dengan Garrett. Tentang jarum suntik yang mereka temukan di tempat kejadian yang berisi nikotin, mereka berpendapat bahwa Garrett membawa ini untuk meracuni Amy. Berdasarkan semua ini, penuntut berpendapat bahwa Garrett menarik Amy ke dalam rumahnya dan mulai mencekiknya. Tetapi Amy mulai berteriak dan Garrett tahu bahwa Amy punya teman serumah sehingga alih-alih terus mencekiknya dan beresiko ditangkap dia menyeret Amy ke atas ke balkon dari kamar tidurnya. Garrett jelas memiliki kekuatan untuk dengan mudah mengalahkan Amy dan melemparkannya dari atas. Diketahui kalau ada seseorang yang mencoba merusak kamera bel pintu dan mencoba untuk menutupi wajahnya. Tetapi kamera kemudian menunjukkan seseorang yang tampak seperti Garrett dengan postur tubuh yang sama dengannya, meninggalkan lokasi rumah Amy di sekitar waktu yang sama ketika dia jatuh. Pembela di sisi lain berargumen bahwa Garrett merasa tertekan karena melihat Amy di acara itu yang menyebabkan dia terguncang. Garrett memohon pada Amy untuk bertemu lagi untuk membicarakan berbagai hal tetapi setelah ditolak membuat dia semakin depresi. Sehingga dia pergi ke rumahnya malam itu tetapi tidak untuk membunuhnya. Pembela mengklaim kalau Garrett tidak pernah bermaksud membunuh dan hanya ingin berbicara dengan Amy. Mereka mengatakan bahwa dosis nikotin yang dibawanya itu untuk menghabisi nyawanya sendiri jika Amy tidak mau menerimanya kembali. Lanjutnya, keduanya mulai berkelahi tetapi Garrett tidak melemparkannya dari atas balkon. Melainkan Amy berlari karena dia takut pada Garrett dan kemudian berusaha untuk memanjat balkon untuk menjauh dari Garrett. Tetapi dia tidak berhasil dan jatuh ke dalam kematiannya. Pembela mengakui bahwa tindakan Garrett menyebabkan kematian Amy tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak membunuhnya. Setelah mendengarkan argumen penutup dari kedua belah pihak pada tanggal 27 September 2023 juri mulai berunding dan setelah berunding mereka kembali dengan putusan bahwa Garrett bersalah atas perampokan serta pembunuhan tingkat pertama. Dengan putusan pembunuhan tingkat pertama Garrett bisa dijatuhi hukuman penjara sumur hidup dan berdasarkan hukum California dia tidak memiliki kemungkinan pembebasan bersyarat. Pada tanggal 6 Desember 2023 juri mencapai keputusan setelah hanya 7 jam musyawarah dan Garrett dijatuhi hukuman penjara sumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Well, sampai disini dulu cerita kali ini bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!